Hai assalamualaikum teman-teman bertemu kembali kali ini saya mau perbaiki TV sub Alexander ini kata yang punya ini TV baru diservis bengkelnya pulang tipinya ikut mati sombong amat dan ini saya coba Nyalakan ya nih ini LED indikator nggak hidup sama sekali dan berbunyi cetik 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 ini biasanya kasus seperti ini teman-teman teman-teman harus jeli ya kadang ini TR horizontal bisa rusak kapasitor damper dan dioda damper kadang-kadang ini bisa bermasalah biasanya seperti ini teman-teman Mari kita belajar bersama nanti apakah bisa awet atau tidak teman-teman teman-teman harus menonton dan meniru trik-trik saya ya Oke teman-teman seperti ini kerusakannya lanjut kita buka dulu televisinya memang benar teman-teman barusan ini di service kelihatannya ini ya ini ada kapasitor juga dan nanti kita cek apakah apa aja yang rusak entah ini tadi tebaan saya itu horizontal atau dioda damper atau kapasitor pasti itu ada yang rusak teman-teman sekarang kita cek-cek dulu teman-teman ini ada horizontalnya ya apakah rusak atau tidak lihatannya ini TR horizontalnya masih bagus kita cek diodanya ya ini diodanya katanya kelihatannya ini shot ini teman-teman ya tebaan saya ini tepat entah ini playback juga bermasalah atau tidak teman-teman wajib menonton dan meniru ya Oke lanjut kita buka ini ini teman-teman diodanya Hai perempulan malam semakin sepi enggak sana dingin menengut hati cahaya di bulan tikur kadang ini dioda ini jebol pasti ada masalahnya pasti kapasitor yang lain-lain ada yang bermasalah biasanya seperti itu teman-teman Oke kita ukur diodanya ya ya Hai ya ini biang kiroknya ini nanti kita ganti kapasitor ini dan ini diodanya teman-teman dioda ini memakai tipe RH4F ya ini teman-teman RH4F kita kasih diodanya teman-teman ini masang saya balik nggak apa-apa yang penting bisa ini saya kasih dioda ini tipe RU4AM ya ini apakah bisa kita coba nanti kita Nyalakan dan kita Hai hidupkan agak lama apakah bisa bertahan lama atau tidak teman-teman Oke kita coba Nyalakan Hai ini tegangannya kita ukur ya Hai ini sudah naik Hai teman-teman seperti ini caranya ya dan kita ukur yang tegangan menuju EW ini ada atau tidak kalau tidak ada bisa bermasalah ya ini ada 24 volt Hai ya teman-teman ini perhatikan ini testernya karena ini testernya agak jelek ya ya ini 24 volt yang lari ke ini mosfet EW ternyata bener teman-teman ada kasus lain yang menyebabkan ini horizontal jebol ya perhatikan ya ini seperti ini ada melengkungnya ini kalau dibiarkan agak lama ini nanti jebol horizontalnya atau ini diodanya teman-teman makanya ini kalau baru berapa menit rusak lagi ya seperti ini keluhannya kita cari lagi penyebabnya apa ukur tegangannya ini perhatikan multistester teman-teman ya ini kan 9 volt ini ini kita coba intip gambarnya apakah bagaimana sudah bisa atau belum bisa ini kita cek dulu soalnya ini tegangannya ini harusnya 5 volt masih 9 ini ini tertera tulisan ini 5 volt ini 9 ini juga masih belum normal teman-teman sebenarnya seperti ini kelihatannya mari kita intip gambarnya teman-teman apakah beres atau tidak nah ini gambarnya ini hitam putih dan di remote pun sangat sulit teman-teman ini belum beres ini ya seperti ini teman-teman nggak bisa 5 volt tegangannya kita atur ini tonton terus videonya teman-teman caranya seperti ini teman-teman ini saya mau modip saya potong ini kakinya ya ini yang kaki ini perhatikan ya ini kaki ini ya kita potong seperti ini kita potong teman-teman lalu kita modip pakai IC7805 caranya seperti ini perhatikan teman-teman teman-teman caranya seperti ini ground kita pasang tonton terus ya videonya ya teman-teman seperti ini ini 7805 kita modip seperti ini apakah nanti gambarnya bisa berwarna tadi kan hitam putih kita coba hidupkan kita ukur ya itu 5 volt teman-teman maaf testernya nah ini 5 volt ya ini yang tertera di tuner ini juga sudah 5 volt kita tengok gambarnya teman-teman belum saya tutup ini apakah mau berwarna ya ini seperti ini teman-teman cara memperbaikinya ya tadi warnanya nggak bisa berwarna itu juga mempengaruhi bisa merusak IC chroma plus program tempel ini teman-teman ya ini seperti ini saya dekatkan ya seperti ini teman-teman maaf kalau kurang jelas ini seperti ini oke begitu cara mengatasinya teman-teman pantas aja tadi di remote susah ini sekarang sudah mudah ini teman-teman perhatikan kita remote ya ya ini sudah mudah ya tadi di remote sangat susah ini masalahnya seperti itu ya oke segitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi